Salah satu yang membuat film reboot Mortal Kombat menjadi semakin menarik adalah aktor kebahagiaan Indonesia, yaitu Joe Taslim, yang menjadi salah satu pemeran utama di film ini. Joe Taslim memerankan salah satu karakter ikonik dari game Mortal Kombat, yaitu Sub-Zero. Namun, ada fakta menarik lainnya seputar aktor yang membintangi film ini. Pemeran Kung Lao, yaitu Max Huang, ternyata memiliki keturunan Indonesia. Bernama lengkap Max Huang Wijaja, aktor ini lahir di Nunberg, Jerman pada 22 September 1988. Sejak diumumkan sebagai pemeran Kung Lao di Mortal Kombat, Huang dikenal sebagai aktor keturunan Tiongkok yang berasal dari Jerman. Huang mengaku bahwa dirinya ternyata memiliki keturunan Indonesia. Lewat Twitternya, Huang mengukapkan bahwa ayahnya lahir di Sumatera. Joe Taslim kemudian menjelaskan lewat akun Instagramnya, bahwa ayahnya Huang ternyata berasal dari Medan. Huang juga mengukapkan bahwa dia punya nama keluarga atau marga Indonesia, yaitu Wijaja. Selain darah Indonesia-Tiongkok dari ayahnya, Huang juga memiliki darah Jerman dari ibunya. Max Huang memulai karir aktingnya di Jerman lewat film horror zombie produksi Jerman yang berjudul The Survivors. Huang kemudian lebih aktif berperan sebagai stuntman. Bahkan, dia bergabung dalam Jackie Chan Stunt Team. Huang pertama kali bekerja sebagai Jackie Chan Stunt Team lewat film Chinese Zodiac pada tahun 2012. Setelah Chinese Zodiac, Huang juga berperan sebagai stuntman di film Jackie Chan lainnya. Di antaranya adalah Polistory Lockdown 2013, Dragon Blade 2015, Skip Thresh 2016, The Foreigner 2017, Bleeding Steel 2017, dan Van Gouart 2020. Huang kemudian jajal kemampuannya sebagai sutradara lewat film pendek yang berjudul No Way Out tahun 2019. Setelah sebagai sutradara, Huang juga berperan sebagai penulis naskah sekaligus pemeran di No Way Out. Sebelum mendapatkan peran Kung Lao, Huang ternyata mengikuti audisi untuk peran Liu Kang. Dikutip dari komik book, Huang mengungkapkan bahwa awalnya dia mengikuti audisi Mortal Kombat untuk peran Liu Kang. Sayangnya, Huang gagal mendapatkan peran tersebut. Lalu, beberapa minggu setelah audisi itu, pihak online cinema kembali menghubungi Huang untuk menawarkan peran Kung Lao. Setelah mendapatkan peran Kung Lao, Huang rutin memainkan game tersebut sebagai bentuk risetnya. Lewat gamenya, Huang membiasakan diri dengan kebrutalan dan fatality yang dimiliki Kung Lao. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.